Karena disini kita sedang melakukan aktivitas yang seru, jadi tolong di belakangnya yang ngobrol ya. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Fajar. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah, baik. Oke. Mas, ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Pares, hari ini hari yang bersejarah. Buat saya juga saat bersejarah ya. Hari ini saya senang sekali. Akhirnya, makin lama karya saya makin membaik menurut saya sendiri. Karena saya berasa setelah saya menyelesaikan editingnya dengan Pak Pares dan Rafa Raffi, saya merenung apa yang sudah saya lakukan dari film satu sampai sekarang. Apakah ini ada peningkatan atau kemunduran. Karena kan pengennya setiap film itu ada sesuatu hal baru dan lebih baik lagi gitu. Dan Alhamdulillah sekali ketika saya menonton, saya merasa lega. Ada hal yang menurut saya di film ini, kan beban saya agak berat ya. Beratnya tuh, ini dua ph besar di Indonesia gitu. Star Vision dan Fafel itu kan bukan ph encek-encek gitu, ph besar gitu. Udah biasa bikin film bagus dan box office gitu ya. Saya dikasih tanggung jawab sebelum menurut sayain novel yang juga besar gitu. Sudah 100 juta pembaca di webbed itu. Itu buat saya tanggung jawab yang besar gitu. Pas ngeliat editingnya, Alhamdulillah, saya merasa lega. Mudah-mudahan penonton Indonesia suka dengan hasilnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Cukup segitu, mas? Ya, saya rasa segitu dulu. Oke. Oh, sama ancak aja. Jangan siap, pak. Jangan siap, pak. Baik, terima kasih. Bapak boleh sama mas Pancar? Bervolta juga di tengah. Kayak di poster. Nah, dulu, pak. Tatapannya ke tengah. Oke, ke tengah. Oke, lalu kanan mungkin ada teman-teman di sebelah kanan. Baik, ke kiri, pak. Oke, selanjutnya saya akan mengundang para penulis. Ya, baik. Penulis novel ini didasarkan pada satu buah cerita yang ditulis oleh luluk AF. Saya akan mengundang luluk AF untuk bergabung bersama saya. Silahkan. Tepuk tangan teman-teman saya, Mbak Luluk. Mbak Luluk, selamat, silahkan. Luluk ke sebelah kanan. Saya juga ingin mengundang penulis skenario untuk film Mariposa. Saya ingin mengundang Mas Alim Studio untuk bergabung. Silahkan Mas, bergabung bersama kami. Oke. Lalu, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang semua ya. Selamat siang. Lalu ada yang mau disampaikan dulu teman-teman? Terima kasih banyak kalau teman-teman media sudah datang. Dan jangan lupa nonton film Mariposa tanggal 12 Maret ya. Dan semoga nanti suka dan banyak penontonnya. Amin. 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 Oke, terima kasih banyak. Mbak Luluk, tapi ngomong-ngomong gimana perasaannya? Ini adalah novel yang nomor satu yang di filmkan atau sebelumnya pernah di filmkan? Amin, ini novel yang kedua di film. Oh, oke. Jadi sudah terbiasa ya? Gak juga, karena tiap PHM film pasti beda-beda gitu ya. Oh, udah liat trailernya tadi di atas? Udah banget, dan beneran waktu logonya Valkon, Fixtr, Soul, Star Vision, Tayang tuh langsung kayak, ya Allah beneran kayak ini. Kayaknya pasti gara-gara banget kalau cuma Valkon aja, Soul, Star Vision aja kayak wah gitu. Kalau dua-duanya tuh langsung, wah gila mah ini kayak bener-bener gak percaya dua PH besar bergabung untuk novel Mariposa. Bah, bayarnya juga ya, Pak. Apa? Lope gak bayarnya, Pak. Itu, ngasih ya? Oh, jadi ini. Oh, iya, 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 iya. Eh, tak ya jadi penulis ya. Waktu lu liat trailernya, aku liat trailernya juga, Alhamdulillah bagus banget. Trailernya suka banget dan gak sabar buat nonton film full nih, ya. Alhamdulillah, Insya Allah ya, semoga nanti tanggal 12 akan bisa ditonton banyak orang. Amin. Amin ya? Amin, 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 amin. Amin, ya Allah ya, Allah ya, Allah. Amin. Silahkan, bago-bago. Oke, siap. Eh, selanjutnya Mas Salim, apa kawan Mas? Baik. Mas Salim ada yang mau disampaikan, silahkan Mas. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di launching poster dan trailer dari Mariposa. Eh, yang mau saya sampaikan adalah mohon dukungannya supaya Mariposa menjadi film yang laris. Amin. Karena ini setelah dilakukan ya film remaja yang masuk ke remaja berikutnya gitu. Nah, bener-bener ini bisa menjadi satu tren baru lagi di film Indonesia. Oke, ya Allah ya. Itu aja sih. Cukup Mas? Cukup? Makasih banyak. Selanjutnya, saya akan memanggil para pemain yang terlibat di film Mariposa. Selain Angga, selain Zara, ada lagi nama-nama yang luar biasa yang mewarnai film Mariposa. Sehingga Mariposa ini menjadi lebih berwarna, warna-warna gitu ya. Karena penampilan mereka yang satu ini. Kalau gitu saya akan mengundang satu persatu mereka untuk bergabung bersama kita di depan. Yang pertama, saya ingin mengundang Ersa Mayuri untuk bergabung. Teman-teman, teman-teman semuanya. Selanjutnya, Irgi Bahri. Di tengah, Mbak, silahkan di tengah ya. Mas Irgi, silahkan Mas, bergabung bersama kami. Terima kasih. Selanjutnya ada Junior Robetz. Junior, silahkan bergabung bersama kami juga. Terima kasih. Ada Dania Sosabila. Dania, oke ada Dania, udah bergabung bersama kami. Sebelah sini, Dania, boleh di sebelah sini. Dania, di samping sebelah kiri. Oke. Gak apa-apa. Selanjutnya, Abun Sukar. Bergabung bersama kami, silahkan Abun. Di sampingnya Dania, boleh di sebelah sini. Selamat ya, udah ada. Abun, gak usah samping kali. Iya. Oh, jadi ada. Nah, jadi ada. Kemper, selamat syuting. Oke, selanjutnya. Penjiwaan. Oh, penjiwaan. Oke, selanjutnya. Saya ingin mengundang Syakir Dolay. Bergabung bersama kami juga. Selamat di sebelah sana, Syakir. Selamat. 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 Oke, selanjutnya saya mengundang juga teman saya ini. Sesawarkan saya. Kalau menurut saya, silahkan Mas Dias Danar untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mulai dari Mbak... R sama Yuri. Ya. Boleh? Mikrofonnya dikasih. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman media silahkan. Oke, selamat siang buat teman-teman media. Terima kasih siang hari ini. Sudah dateng rame banget. Boleh tepuk tangan dulu dong sekali lagi sama Mariposa. Thank you. Terus, aku disini baru peran jadi mamanya Hacar. Tante Mama. Pokoknya alih banget kalah banget gitu. Ini aku nanya serius. Serius banget. Apa tadi? Aku lupa intinya. Mariposa itu punya cerita yang beda dari film remaja yang lain. Karena kayak selain dari keluarga Iqbal dan keluarga Aca yang berbanding jauh banget. Kayak Iqbal sama hubungan sama keluarga yang gimana. Aca hubungan sama mamanya. Gimana akan keliatan di sepanjang film. Dan mungkin bisa dilihat sama anak-anak remaja yang sekarang juga. Dan ini tuh case-nya tentang perempuan yang ambisius gak ada matinya. Untuk ngejar si cowok. Dan ini tuh dua-duanya tuh anak pinter. Jadi anak pinter juga biasa jatuh cinta gitu. Biarpun mereka gila belajar juga. Tapi yaudah. Gak ada salahnya untuk jatuh cinta. Dan kalau misalnya dibanding-bandingin sama Dilan atau apa. Atau ada adegan-adegan yang mirip atau apa. Itu ciri hasil mas panjang. Oke. Karena saudaranya mas panjang juga. Dan di Dilan ada aku juga. Aku belajar dari abang aku. Gitu. Ya kan? Ya kan gak? Ya bener. Ngomong lanjut. Angka terbebani gak? Hah? Terbebani gak? Terbebani. Pasti sih ada aja pressure gitu. Karena kan kita sebagai pekerja seni gak bisa membuat semua orang itu berpikiran tentang hal yang sama gitu terhadap kita gitu. Jadi pasti setiap orang punya ekspektasinya masing-masing. Tapi ya tugas kita disini untuk bekerja dengan keras supaya apa yang mudah kita kerjakan dengan hati ini bisa dinikmati dengan baik oleh teman-teman semua yang akan nonton di tangan. Amin. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya.